bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bertemu kembali para peserta didi sekalian kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan pada pertemuan kali ini saya akan menginformasikan mengenai passenger air tarif dan general rules jadi kita akan sama-sama melihat bagaimana kita membaca passenger air tarif dan general rules yang merupakan buku yang kita pergunakan ataupun sumber yang kita pergunakan dalam melakukan penghitungan tarif penerbangan internasional normal saya akan memulai dengan memperlihatkan kepada anda buku yang kita sebut dengan PAT passenger air tarif passenger air tarif yang saya perlihatkan ini adalah passenger air tarif untuk worldwide fares karena ada juga yang untuk eastern hemisphere ada yang eastern hemisphere saya menggunakan worldwide fares ya ini edisi yang 2014 tentu ada edisi terbaru ini edisi soft copy yang saya dapatkan dari sumber internet jadi ini tampilan dari cover passenger air tarif ini tampilan keseluruhannya ini ada latar belakangnya ada gambar peta dunia Anda mungkin masih mengingat pelajaran sebelumnya mengenai area 1 area 2 dan area 3 baik kita lihat dulu apa saja isi dari passenger air tarif ini passenger air tarif ini berisi beberapa informasi ya kita lihat dari daftar isinya ada product information informasi mengenai produk ya kemudian what book to use ya buku-buku apa saja yang kita pergunakan dalam hubungannya dengan penghitungan tarif dengan how to contact ya subscription dan sampai dengan stop pressnya bagian penting yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah bahwa dalam passenger air tarif ini Anda akan menemukan disebut dengan currency conversion rates ya daftar konversi mata uang jadi pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa dalam menghitung tarif penerbangan internasional tentu kita akan memilih antara menggunakan mata uang setempat satu istilahnya disini adalah headline city currency atau menggunakan mata uang netralnya yang biasa disebut dengan NUC netral unit construction ya karena misalkan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Singapura Singapura ke Bangkok Jakarta menggunakan mata uang rupiah secara sehari-hari namun di dalam aturan internasionalnya kita Indonesia ini menggunakan US dollar kemudian Singapura itu menggunakan mata uangnya sendiri yaitu Singapura dollar baik sehari-hariannya maupun untuk mata uang dalam penghitungan tarif internasional menggabungkan antara mata uang US dollar ditambah dengan Singapura dollar tentu tidak memungkinkan karena mata uangnya berbeda supaya dapat digabungkan harga Jakarta, Singapura, Singapura ke Bangkok maka nanti kita mengambil harga yang disebut netral unit of construction cara nanti melakukan konversinya dari mata uang setempat ke NUC ada dalam bagian ini currency conversion rates kemudian di dalam ini ada informasi mengenai fares termasuk how to use fares bagaimana melihat global indicator kemudian ada fares codes kemudian fares itu sendiri kemudian ada inclusive tour fares lalu ada juga industry add-ons ada career add-ons, ada routing ada validity indicators dan access mileage table ini yang ada dalam buku air passenger tarif mudah-mudahan Anda bisa melihat dengan mudah jadi passenger tarif ada informasi awalnya kemudian ada currency conversion rates ada faresnya kemudian ada inclusive tour fares ada industry add-ons ada career add-ons, ada routing ada validity indicator dan access mileage table ini Anda harus tahu ada bagian belakang itu back of the booknya adalah access mileage table baik kita mulai memahami yang disebut dengan ayata rates of exchange jadi nanti Anda akan melihat tabel seperti ini contoh kalau kita mau lihat langsung Indonesia kita cari langsung negaranya dulu ya negara Indonesia karena tabel ini adalah tabel bukan keseluruhan Anda tidak akan menemukan Indonesia ini ada contoh-contoh saja di sekolah kita nanti ada buku yang lebih lengkap air passenger tarif untuk mata uang ke seluruh dunia kita ambil sebagai contoh negara Australia Australia mata uang negaranya itu Australian dollar kodenya AUD kemudian kode angkanya 036 nah disini dituliskan from NUC kalau Australia NUCnya berapa? 1,10756 artinya kalau kita ingin mengkonversi NUC NUC ini mau kita konversi maka kita akan multiply NUC fair rate dikali charge jadi misalkan harganya 100 NUC ya 100 NUC kalau kita mau tahu 100 NUC itu berapa Australian dollar maka 100 itu dikali 1,107 ini nanti ada pembulatannya rondung unitsnya pembulatannya ada pembulatan 1 jadi kalau ada koma-koma misalnya 1,221,30 itu dijadikan saja 1,222 ya dibulatkan seperti itu yang perlu anda tahu ini cara membaca tarif of exchange ya jadi ada nama negaranya ada currency name-nya ada kode mata uangnya ya jangan kaget kalau anda melihat ada beberapa negara yang menggunakan US dollar ya karena US dollar ada kode negara tertentu tidak menggunakan mata uang setempat seperti Afghanistan dia pakai US dollar mengolah US dollar termasuk Indonesia menggunakan US dollar untuk penghitungan tarif internasionalnya kenapa demikian tentu ada alasan dari pemerintah kita dari asosiasi kita dan dari Ayata menggunakan US dollar untuk negara-negara tertentu kemudian ada ini promu NUC ini konversi NUC-nya rondin sinistasi saya sampaikan tadi pembulatannya kalau local currency verse dibulatkan jadi 1 kalau ada biaya-biaya lain selain biaya tiketnya kita 0,1 ya desimal unit yang dipakai 2 maksudnya desimal unit dipakai 2 kalau kita menurut 1221,00 gitu koma 10 tapi kita bulatkan kalau pembulatan 1 dan dimahami ya cara ini sekarang kita melihat bagaimana cara membaca versenya nah ini kebetulan rutenya dari Jakarta nah jadi ini kalau besar tulisan seperti ini berarti dia merupakan orijin kota keberangkatannya Jakarta dalam kurung JKT city code-nya negara mana Indonesia jadi kita sebenarnya kalau menemukan sebuah kota tidak tahu negaranya kita lihat saja di passenger tarif kita akan menemukan oh kota itu ada di negara mana apa city code-nya bahkan mata uangnya ini Jakarta Indonesia pakai menggunakan USD kodenya USD misalnya Jakarta ke Moskow Moskow itu kodenya MUA kalau Anda yang bingung mana Moskow nanti cari di lembara Moskow akan tertulis nanti Rusia karena Moskow itu dari Rusia Jakarta ke Moskow dia menggunakan ekonomi kelas Yengki 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 disini ada lihat ada Y2Y ada yang tipis ada yang tebal Y ini berarti ekonomi kelas one way satu kali jalan Jakarta Moskow kalau perjalanannya Jakarta Moskow Jakarta Jakarta Moskow Jakarta maka Anda menggunakan Y tebal ini ini perjalanan return bolak balik jadi sekali jalannya 3000 tetapi bolak baliknya 5456 kalau Anda melihat sini lokal currency-nya 3000 NUC-nya 3000 kenapa demikian karena kita menggunakan US dollar kita lihat di atas disini kalau US dollar itu NUC-nya 1,000 0-nya ada 6 ini penulisannya mengetahui bahwa dia adalah NUC conversion rate jadi terlihat disini sama kebetulan saja karena mata uang US dollar 1,000 berbanding dengan NUC ini local currency NUC-nya 3000 career code-nya kosong kalau kosong begini berarti untuk semua penerbangan dapat menggunakan harga tersebut rule-nya kodenya rule-nya 146 nanti kita akan melihat ada satu buku yang disebut general rules ini buku ini buku general rules jadi kalau mau mengetahui rules itu apartinya misalnya tadi berapa apartinya itu dilihat dari buku ini jadi buku ini mencantumkan mengenai general rules ada kode-kode rules anda bisa lihat disini ini saya perlihatkan secara umum saja ini kode rules E002 itu kode rules kalau disini kodenya Y146 kita akan lihat nanti Y146 itu bisa sehingga di mana dan lain sebagainya lalu ada GI itu minggu lalu kita belajar mengenai global indicator global indicator kalau Jakarta Moskow boleh menggunakan EH karena perjalanan dari TC3 ke TC2 boleh menggunakan FE boleh menggunakan RU TSAP ini tergantung rute yang dilewatinya nanti tapi khusus untuk ini Jakarta Moskow yang kita lihat disini menggunakannya cuma EH 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 itu harganya Rp3.000 EH nanti ada yang disebut dengan MPM MPM itu kita perlu tahu berapa jarak maksimum yang dapat diterbang itu Rp897 Anda lihat saya dulu karena di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menghitung tarif internasional jadi Anda tahu nanti kalau ada MPM saya ingat ada di buku passenger tarif mengenai MPM kita akan lihat kembali nanti pelan-pelan ini contoh berikutnya dari London United Kingdom kodenya LON matauannya apa baca sini Pound Sterling kodenya GBP Great Britain Pound Sterling dari London to Sydney ke Sydney Sydney di mana di Australia ekonominya Rp2854 kalau NUC yang Rp453 di sini sudah beda karena Rp2854 ini tadi tadi dikali ini Australia itu kan dikali Rp1,107.56 kalau dikali itu pasti Anda akan menemukan harga ini Rp4,453 Rp73,73 ini return ini Rp43,91 matauan Australian matauan NUC Rp68,52 mungkin ada yang bilang ada mata uang NUC mana bentuannya tidak ada saya biasa menyebutnya NUC itu adalah mata uang itu adalah natural unit of construction hitungan saja untuk menghitung saja nanti kalau membayarnya tidak membayar pakai NUC kita konversi lagi kembali ke mata uang apa yang dia mau pakai bayar dia mau pakai Australian dollar kita kali nanti dia kita bagi dengan jumlah itu dia mau pakai dengan mata uang kita kali sorry kita kali dengan jumlah itu kemudian kalau kita mau menggunakan mata uang dollar tinggal use dollar dikali satu saja jadi kalau ini dibagi dibagi satu kalau ini dibagi 1,1 nanti dapat Rp43,91 jadi kalau dari NUC ke mata uang setempat tinggal dibagi kalau dari mata uang setempat ke NUC dikali gitu ya kemudian bagian lain di passenger tarif adalah faircodes nah ini yang Anda lihat tadi ya faircodes itu tadi kita lihat di sini ada kode-kodenya ini faircodes kan ada Y J ini apa maksudnya itu ya kita lihat sini yang pertama itu adalah kelas kode jadi kalau ada kode seperti ini Y J 2 key F1 J nya itu adalah kelas kode apa itu kelas kode seperti ini kalau P itu premium kode F first class first class discounted kalau J itu bisnis kode premium C bisnis kode D bisnis klas discounted dan seterusnya kalau tertulis seperti ini Y L E berarti Y ini ekonomi kelasnya apa ini L E 6 M kita lihat di sini yang berikutnya itu season code kalau L itu lowest level jadi Y L E 6 M L itu berarti lowest level ini lowest level kapan itu lowest level ada penjelasannya kemudian E E disini kan Y L E 6 M dia di L nya itu adalah lowest lowest season code nya adalah lowest level kalau ada kode W itu 4 code nya N kalau E tadi apa E kita lihat di sini itu namanya types code E E nya adalah excursion E E itu excursion jadi cara bacanya ini Y L E 6 M ekonomi lowest 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 ini lowest untuk season lowest level sedangkan E E nya adalah excursion 6 M ini 6 bulan 6 month berarti harga ini berlaku untuk perjalanan kurung waktu 6 bulan karena kalau normal itu berlaku 1 tahun tiket internasional kalau 6 M berarti dia berlakunya 6 bulan ini nanti dibaca dari situ ini contoh contoh data harganya nanti dari mana ke mana kita bisa lihat beberapa ini tidak lengkap untuk seluruh negara karena contoh saja kemudian dalam buku ini ada yang namanya industry at all informasi mengenai rute-rute tertentu yang ditambahkan yang tidak ada dalam daftar yang umum tadi kemudian ada industry at all rule saya lewati dulu karena kita tidak bahas itu lalu saya mau perlihatkan berikutnya adalah bagian akhir di dalam bagian akhirnya ini anda bisa melihat disini ada routings routings routernya jadi kita bisa melihat nanti penerbangannya kemana kalau di buku aslinya ini anda bisa melihat belakang itu ada tabel mpm ini untuk pesen air tarif sedangkan untuk buku general rules yang ini yang saya maksudkan buku general rules jadi buku general rules itu adalah buku yang memuat mengenai aturan umumnya ini bentuk bukunya general rules nanti di sekolah anda bisa melihat bentuk aslinya yang perlu anda paham general rules apa-apa saja yang ada dalam general rules itu nanti ada encoding decoding jadi kalau anda tidak tahu kode-kode kota kode negara bisa kita lihat nanti di dalam buku general rules yang penting anda tahu dulu kalau saya mencari harga cari di buku pte saya mencari daftar nama kota saya cari di buku general rules kalau anda sudah paham tempatnya tidak mudah nanti di general rules ini anda bisa tahu juga country code kode negara kode negara bagian bagi negara bagian tertentu kode airlines kode maskapai penerbangan kode bandara juga ada di sini dan beberapa informasi lainnya mengenai general rules dan di bagian air buku general rules ada namanya TPN ticketed point mileage ini pentingan kita tahu tempat ticketed point mileage karena nanti kalau menghitung ticket kita akan membandingkan antara NPM yang ada di pasajar tarif dibandingkan dengan TPM yang kita akan dapatkan di general rules apa manfaatnya nanti kita akan bisa lihat secara pelan jadi file dua buku ini saya akan masukkan ke dalam google classroom anda supaya anda bisa melihat terulang beserta dengan video audio penjelasan yang saya buat semoga bermanfaat jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan silakan anda berdiskusi di grup WA kita ataupun di komen kelas dan google classroom kita pesan saya selalu menjaga kesehatan semoga kita selalu sehat dan segera kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kita demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh